Pemisah di Kabupaten Cianjur, seorang pengendara mobil menjadi target komplotan pencuri. Akibatnya korban pun mengalami kerugian mencapai 20 juta rupiah. Aksi komplotan pencuri di area SPBU di Jalan Raya Cianjur, Bandung, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, terekam kamera CCTV. Diduga korban sebelumnya sudah dibuntuti oleh para pelaku hingga di area SPBU. Saat korban lengah yang hendak mengisi bahan bakar, pelaku langsung memanfaatkan situasi. Pelaku dengan leluasa membuka pintu mobil di sebelah kiri serta mengambil sebuah tas yang berisi uang milik korban dan para pelaku pun melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga 20 juta rupiah. Menurut kasat reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto menjelaskan, setelah korban melaporkan kejadian tersebut, pihaknya terus melakukan penyelidikan dengan sebuah rekaman CCTV dan meminta keterangan dari para saksi di tempat kejadian. Ini tim sedang melaksanakan penyelidikan, kita juga sudah bersama beberapa saksi, dan kita juga oleh TKP, kemudian mencari CCTV dan seterusnya. Mohon bersabar, nanti kita akan mencoba mencari pelakunya dan mudah-mudahan teridentifikasi segera kita tak. Selain itu, pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati jika meninggalkan barang berharga di dalam mobil. Heri Zdiawan, Bandung TV